dari youtube itu bisa menghasilkan nah berapa sih gaji youtuber pemula dengan 1000 subscriber pada tahun 2021 pasti auto kaya pasti auto kaya Halo Assalamualaikum bertemu lagi dengan Nisha dan Ayah Iman dalam channel itu Ayah Bunda kita mau bahas apa nih Misha kita mau bahas gaji youtuber pemula gaji Misha ya gaji pertama Misha nih jadi youtuber pemula Oke Nah awalnya gimana sih tuh jadi youtuber bisa-bisa jadi youtuber jadi kita sekarang nih mau bahas yaitu gaji youtuber pemula tahun 2021 dengan seribuan subscriber nah jadi sebenarnya sih akun YouTube itu sudah terdaftar sekitar bulan Maret 2015 itu untuk sekedar kayak nonton YouTube gitu cuman pertama kali upload video ke YouTube itu tanggal 28 Juni 2020 awalnya kenapa Syah jadi waktu itu ayah sering WFH ya di rumah ya jadi awal mulanya karena WFH ini WFH COVID sehari masuk sehari enggak akhirnya untuk mengisi WFH ayah ayah bikin kita bikin channel YouTube bikin konten YouTube nah terus akhirnya posting posting ngisi waktu iseng juga tapi iseng yang semoga bermanfaat nih gitu sharing sharing tentang kesehatan tentang permainan kesehatan Nisha Nah kan katanya juga dari YouTube itu bisa menghasilkan nah jadi kita coba deh tuh bikin konten YouTube bikin video satu video dua video terus-terus ada tentang dokter di rumah ada tentang Natasha Skincare ada tentang Nisha bermain ya macem-macem ya isi videonya gitu nggak terfokus ke satu tapi ada macem-macem di rumah tentang keseharian juga syaratnya kalau mau ada penghasilannya yaitu harus dimonetisasi dulu sama YouTube syarat dimonetisasi itu yaitu harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu susah tuh yang agak ada beratnya itu tuh 4000 jam ya jadi 4000 kali 60 menit berapa tuh adalah fit satu video aja tuh ada yang enggak nyampe lima menit ada yang paling panjang paling 15 menitan nah gimana caranya itu bikin video yang menarik yang bikin orang nonton video kita buat apa sih dimonetisasi dengan dimonetisasi YouTube channel kita nah nanti di video-video kita itu ada iklannya nah dari iklan yang dilihat oleh penonton atau viewer itu yang bikin kita dapat penghasilan aku ikutin ayah ya awalnya sih pesimis juga karena yang nonton sedikit subscribernya juga nambahnya susah gitu untuk nyampe seribu tuh susah banget apalagi jam tayang harus 4000 itu susah banget gitu tapi tetap dijalanin dengan walaupun up and down ada yang seminggu itu ada yang awal-awal nih seminggu itu bisa upload atau posting video beberapa kali tapi ada juga yang sebulan sekali atau bahkan ada yang sebulan enggak upload video di akhir Oktober 2020 iseng-iseng cek analisis YouTube analisis YouTube studio pas dibuka ternyata ada satu video yang penontonnya lumayan banyak dalam 48 jam atau 22 hari penonton itu mencapai 700 orang 700 view dari situ mulai agak semangat lagi lumayan banyak tuh segitu dari situ subscriber sama jam tonton mulai banyak tuh terus-terus akhirnya saya buat video video lagi sampai akhirnya di tanggal 5 Januari 2021 akhirnya tercapai tuh syarat monetisasi yaitu seribu subscriber dan 4000 waktu tonton publik terus saya mendaftar monetisasi di tanggal 5 Januari ini ke tahap setelah daftar itu perlu ditinjau oleh YouTube channel ayah Bunda Misha ini nggak butuh waktu lama dua hari setelah tanggal 5 Januari disetujui oleh YouTube bahwa akun ayah Bunda Misha ini sudah termonetisasi nah tanggal 7 Januari itu bertepatan dengan ulang tahun Misha yang ketiga jadi bisa dibilang itu kado dari YouTube untuk Misha di tanggal 7 Januari itu juga sudah muncul tuh iklannya nah berarti sudah ada pendapatan dari iklan yang ditonton oleh penonton atau viewer nah berapa sih gaji youtuber pemula dengan 1000 subscriber pada tahun 2021 nah ini kita lihat ya estimasi pendapatan tiap harinya nih dari tanggal 7 sampai tanggal 28 Januari 2021 nah ini kita lihat di YouTube studio ya di analisisnya pendapatan ini tanggal 5 Januari itu dilihat di grafik pendapatannya masih nol ya karena memang belum dimonetisasi dan belum masuk iklan kemudian tanggal 7 Januari itu sudah ada pemasukan yaitu sebesar 507 rupiah di tanggal 8 Januari itu naik tipis 700 sekian kemudian di tanggal 9 Januari lumayan tuh naik menjadi Rp5.000 sekian tanggal 10 Januari juga mulai ada peningkatan jadi Rp9.000 tanggal 11 masih flat Rp9.000an tanggal 12 nih mulai Alhamdulillah perhari naiknya itu Rp17.000 tapi tidak menetap di Rp17.000 terus tetep naik turun nah ini setelahnya tanggal 13 nya itu Rp13.000an kayak gitu jadi nggak melulu tiap hari konstan misalkan Rp10.000 atau Rp17.000 Rp20.000 enggak itu tergantung dari iklan yang terklik atau iklan yang ditonton tertonton oleh penonton ini 17 Januari Rp13.000 18 Januari Rp14.000 nah sekitar belasan ribu nih udah udah lumayan ya awal kan dari 500 perak tuh tanggal 7 sekarang udah mulai belasan ribu nih perharinya tanggal 25 yaitu Rp16.000 dengan tanggal 26 lumayan Rp17.000 tanggal 27 Januari lumayan tertinggi Rp18.000 nah tanggal 28 Januari itu belum masuk ke laporan nah itu tadi ya estimasi ya itu masih perkiraan estimasi pendapatan dari YouTube atau dari iklan nah ini tuh nah totalnya berapa sih nih totalnya dari tanggal 7 sampai tanggal 27 Januari yaitu sekitar Rp259.325 jadi sekitar segitu ya tadi berdasarkan totalan tiap harinya di jumlah totalnya 250-an jadi dalam tiga minggu atau mendekati satu bulan ini gaji youtuber pemula seperti saya yang videonya masih masih sedikit kemudian juga masih jarang upload itu sekitar Rp200.000 gitu nggak yang kata orang bisa auto kaya sampai belasan juta atau puluhan juta gaji youtuber perbulannya ini memang yang youtubernya udah ya kelas atas lah ya kalau yang pemula masih masih minimalis gajinya ini juga pun tidak bisa langsung ditarik tiap bulan minimal ada batasnya yaitu sekitar Rp1.300.000 baru bisa ditarik atau diambil uangnya kalau sekitar masih 200-an ini belum bisa diambil jadi nunggu 1,3 baru bisa diambil jadi untuk youtuber pemula jangan patah semangat terus bikin konten bikin konten yang semenarik mungkin yang sekreatif mungkin yang bikin penonton mau mampir ke channel kita mau nonton video kita kalau ada kemauan pasti ada jalannya up and down itu pasti apalagi kalau misalkan udah kita bikin video capek-capek ngeditnya susah terus yang nonton sedikit pasti nggak semangat bikin pesimis itu pasti tapi jangan patah semangat coba lagi coba lagi sampai nanti akhirnya ada satu dua video yang banyak yang nonton jadi itu akan menarik ke subscriber juga waktu tonton jam yang tayangnya akan terus meningkat terus juga jangan terlalu ekspektasi tinggi dengan jadi youtuber itu pasti auto kaya jangan karena nanti kalau tahu kenyataannya akan majelem akan kecewa malah jadi nggak bagus kita kita rintis sama-sama dari awal bikin konten aja terus yang menarik penghasilan pasti akan mengikuti gitu jadi jangan terus fokus dengan penghasilan dengan gaji pendapatan berapa tapi terus aja bikin konten-konten yang menarik pasti nanti suatu saat banyak yang nonton banyak yang suka kemudian juga YouTube ini untuk nambah penghasilan itu bisa banget ya kemudian juga untuk mengisi waktu ruang terutama bisa banget dengan mengisi waktu ruang kita buat konten menarik eh dapat penghasilan jadi nggak cuma posting-posting aja tapi juga dapat penghasilan utama mungkin yang IRT ibu-ibu rumah tangga posting masakannya posting kegiatan sehari-harinya yang positif itu banyak saya temui di YouTube seperti itu malah menghasilkan ada juga TKW bikin YouTube itu juga menghasilkan jadi bisa banyak cara dapat pekerjaan atau penghasilan asalkan kita kreatif sekian dulu video dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf untuk youtuber pemula jangan patah semangat ya terus bikin konten-konten yang kreatif ya ya ya